Kunci utama mencegah cedera bahu atau cedera shoulder adalah dengan membuat bahu Anda lebih stabil dan melakukan gerakan eksternal rotasi. Ketika Anda sering bench press, overhead press, dan sering melakuin olahraga yang banyak memakai shoulder atau bahu, tonton video ini karena ini bisa mencegah cedera dan menghemat biaya untuk kedokter dan rehabilitasi ya. What's going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini, gue akan membahas cara mencegah cedera shoulder dan bisa membuat shoulder Anda lebih stabil dan performa Anda lebih optimal pada olahraga yang menggunakan bahu ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Karena dengan subscribing, kalian mengambil satu langkah ke depan terhadap kesehatan dan fitness journey kalian. So, please subscribe and I really appreciate it. Langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk mencegah cedera shoulder adalah dengan membuat shoulder Anda menjadi lebih stabil. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan gerakan skapula retraksi ya. Oke, kenapa skapula retraksi ini bermanfaat untuk shoulder? Karena ketika Anda mengunci dan retraksi skapula atau tulang belikat kalian, beban yang Anda angkat itu bakal jatuh ke skapula atau ke back Anda ya. Sendi shoulder atau sendi bahu merupakan sendi yang kecil. Dan sendi ini itu dibuat untuk bergerak, bukan untuk menahan beban yang berat. Apalagi ketika kalian bench press, overhead press, dan melakukan gerakan-gerakan kompaunnya. Maka dari itu, supaya beban yang kalian angkat tidak jatuh di shoulder, kalian harus melakukan skapula retraksi, munci skapula atau tulang belikat kalian, sehingga bebannya itu kebanyakan bakal jatuh di back. Untuk gerakan-gerakan misalnya bench press, overhead press, dan semua gerakan push di mana Anda mendorong beban, sangatlah penting untuk melakukan dan menahan skapula retraksi ini dalam gerakannya. Mari gue kasih contoh. Oke, di video ini bisa kalian lihat ya, ini adalah protraksi dan ini adalah retraksi dari skapula ya, yaitu menjepit skapula ke belakang. Oke, retraksinya nggak usah sekenceng-kenceng banget seperti ini ya, nggak usah kenceng-kenceng banget juga seperti ini ya, tapi hanya mengunci sedikit seperti di gambar ini ya. Ini merupakan shoulder press dengan tidak melakukan skapula retraksi ya, jadi bisa kalian lihat, shoulder-nya maju banget dan back-nya nggak dikencengin. Ketika ngelakuin kayak gini, semua beban bakal jatuh ke shoulder kalian ya. Oke, sekarang kita bandingin. Di sini, gue ngencengin skapula gue dulu, kemudian baru gue melakukan shoulder press, dan gue menahan skapula retraksi ini di sepanjang gerakan. Dan inilah yang harus kalian lakukan ketika kalian shoulder press dengan beban yang berat. Oke, ini merupakan video dumbbell bench press dengan tidak melakukan skapula retraksi ya. Ketika skapulanya tidak retraksi, bisa kalian lihat bahunya itu agak naik banget ya. Jadi, bahunya kayak ngegantung seperti itu, dan semua beban yang kalian angkat bakal jatuh ke bahu atau shoulder anda ya. Dan ini tentunya tidak optimal ketika mengangkat beban yang berat. Nah, bisa kalian lihat, di sini gue melakukan skapula retraksi, sehingga baunya itu agak sedikit turun ke bawah. Jadi, tumpuan badan kita itu adalah di skapula atau di shoulder blades. Ketika melakukan seperti ini, yaitu skapula retraksi, maka beban yang kalian angkat itu bakal jatuh ke skapula atau ke back anda. Jadi, shoulder anda lebih aman ya. Langkah kedua untuk mencegah jendera shoulder adalah melakukan gerakan eksternal rotasi ya. Kebanyakan gerakan-gerakan di gym itu melatih yang namanya otot internal rotasi. Latih chest, latih shoulder, latih back, semuanya itu melatih gerakan internal rotasi. Nah, jarang banget orang yang melakukan gerakan eksternal rotasi atau melatih otot rotator cuff. Karena itu, sering sekali terjadi muscle imbalance antara otot internal rotasi, yaitu otot chest, back anda, dan otot eksternal rotasi, yaitu otot rotator cuff, yang merupakan otot stabilizer dari shoulder anda. Ketika anda nggak pernah melatih otot ini, ada dua hal yang terjadi. Satu adalah terciptanya muscle imbalance, dan yang kedua, postur anda jadi lebih masuk, lebih jelek. So, apa yang harus dilakukan? Gampang banget, yaitu adalah anda harus menambahkan gerakan eksternal rotasi dalam latihan kalian. Ketika anda sering melakukan gerakan eksternal rotasi dan rajin melakuinnya ya, maka shoulder anda jadi lebih stabil, menurunkan resiko cedera, postur lebih bagus dan performa anda jauh lebih optimal nantinya ya. Angkatan kalian pasti bisa lebih berat ketika anda rajin melatih gerakan eksternal rotasi ya. Berikut merupakan contoh eksternal rotasi. Jadi yang harus kalian lakukan adalah, siku kalian itu nempel dengan perut kalian, dan kalian memutar siku kalian dan tangan kalian ke arah luar ya. Kalian tuh harusnya merasakan kerjanya tuh di otot, di shoulder atau back bagian belakangnya. Nah, jadi nggak boleh seperti ini, di mana siku-nya itu lebar ya, jadi siku-nya itu harus nempel ya. Nah, seperti ini. Yang bisa kalian tambahkan juga ke latihan kalian adalah gerakan eksternal rotasi in abduction, yaitu seperti di gambar ini. Jadi gerakan ini itu lebih susah karena kalian harus lebih mengstabilkan shoulder kalian ya. Karena ketika di posisi tangan angkat, itu bebannya lebih besar dibandingkan dengan posisi siku di samping 90 derajat ya. Jadi bisa dicoba eksersis ini juga. Jadi, dua hal yang harus kalian lakukan untuk mencegah cedera shoulder. Pertama, kalian harus melakukan gerakan skapula retraksi dalam segala aktivitas yang kalian lakukan ya. Terutama dalam mengangkat beban yang berat. Yang kedua adalah kalian harus melatih otot rotator cuff dengan cara melatih gerakan eksternal rotasi. Ketika kalian melatih eksternal rotasi, shoulder kalian, bau kalian menjadi lebih stabil, postur kalian lebih bagus, dan angkatan kalian lebih optimal ya. So, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace! I'll see you all in the next video.